Ini akan kita bahas insyaAllah pada malam hari ini. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, hendaklah seorang muslim tidak tertipu dengan dirinya sendiri. Tidak tertipu dengan dirinya sendiri. Taib. Kadang kita merasa bahwa kita telah berbuat sesuatu yang baik. Padahal Allah SWT menganggap apa yang kita lakukan tadi, tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran tentang orang yang beramal. Lalu amalannya tidak dianggap oleh Allah. Amalannya dibuang oleh Allah SWT. Amalannya tidak diterima oleh Allah SWT. Kami perhadapkan amalan yang sudah dia lakukan dan kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya. Jadi jangan dipikir, oh kita sudah beramal nih. Sudah sholat, sudah puasa, sudah ngaji, sudah apa semua. Kemudian kita terlalu yakin bahwa amalan kita diterima. Sekali lagi, belum tentu. Apa yang sudah kita lakukan belum tentu. Artinya kita beramal belum tentu diterima. Apalagi kalau kita tidak beramal. Ya kan? Apalagi kalau kita tidak beramal. Maka indah kalau seorang bersungguh-sungguh memperbaiki keikhlasannya. Karena salah satu sebab amalan tidak diterima adalah apa? Ketidak ikhlasan. Ketika orang tidak ikhlas berbuat, amalannya tidak diterima. Sebagaimana kita sebutkan di pembahasan sebelumnya. Allah SWT berfirman dalam hadith kudsi. Aku adalah orang atau zat yang tidak butuh dengan kesyirikan. Ya? Tidak butuh dengan kesyirikan. Man amila ma'i wa ashroka ghoyri. Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk saya. Kemudian dia mensyirikatkan aku dengan yang lain. Tarok tahwa syirka. Saya tinggalkan dia dan kesyirikan yang dia lakukan. Tidak berguna. Ada orang berbuat karena manusia. Tidak berguna. Allah kan bilang, kamu cari itu pahala dari orang yang kamu pamer dulu sama dia. Cari pahala dari dia. Jangan sama saya. Akan diusir kita. Ya? Oleh Allah SWT. Baik. Jadi oleh karena itu, indah kelahan seorang memperbaiki itu. Jangan dia tertipu dengan amalannya. Amalan saya sudah banyak. Oleh karena itu, jangan kita merasa bahwa kita orang paling suci. Sering kita ya. Sering sekali kita melecehkan orang-orang yang berbuat dosa padahal orang itu bertobat kepada Allah. Contoh misalnya, ada orang masuk penjara nih. Masuk penjara. Kadang kita kan renehkan masuk penjara. Kadang kita anggap remedia. Boleh jadi, itu adalah jalan Allah SWT untuk mencintai dia. Dengan masuknya dia di dalam penjara. Kita yang bebas sekarang di luar penjara, belum tentu lebih bersih, lebih suci daripada orang yang dalam penjara. Belum tentu. Kalau mereka bertobat kepada Allah. Kemudian mereka meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Maka mereka lebih suci, lebih bersih, lebih tinggi derajatnya daripada kita. Ya? Selamat menikmati.